Terima kasih telah menonton! Hari ini udah siap ngobrol-ngobrol bareng aku? Siap! Siap ya pastinya! Jadi bolos kerja dong hari ini? Ya, kebetulan! Bukan bolos yang diijinkan! Lebih tepat ya! Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin ada yang mau ditanyakan juga sih pasti OHM itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tau nih J Family disini Boleh mungkin dijelaskan dulu OHM itu perusahaan seperti apa sih? Atau tempat kerja seperti apa sih? Oke, jadi OHM itu sebelumnya saya perkenalan dulu ya Boleh! Kalau dalam bahasa Jepang, hajimimashite Saya Rizuki Prabowo To mongshimasu Bawo to yomde kudasai OHM no Ginojishu Tantou no Sensei to onaji desu Hai, yoroshiku onagai shimasu Yoroshiku onagai shimasu Hai, kalau di bahasa Indonesianya ya Perkenalkan nama saya Rizuki Prabowo Biasa dipanggil Bowo Saya sebagai Jadi apa ya Manager yang Untuk menangani tentang magang Wow! Tapi Sensei juga ya Banyak ini jabatannya di OHM ya teman-teman ya So, sesuai dengan tema kita hari ini Menarik sekali kita akan membahas tentang Studi dan juga bekerja di Jepang ya Serba-serbinya ya Langsung sama ekspertnya disini guys Oke Karena banyak disini orang yang punya paradigma Studi atau kerja di Jepang itu tuh sulit Apakah sulit ataukah mudah menurut Bowosan bagaimana ini? Oke Jadi kalau misalnya dibilang sulit bukan Gampang Tapi dengan syarat Gampang dengan syarat Dengan syarat Pastinya ya Gimana mau dijabarkan syaratnya mungkin? Ya Jadi Kita Balik lagi ya Kita harus bisa pisahkan Studi dengan kerja Kerja Kayak gitu ya Karena ada studi ada kerja untuk ke Jepang itu ya Kalau misalnya studi Itu berarti nanti umumnya Ada tiga visa yang bisa kalian ambil Kalau misalnya mau apa kerja ya Yang pertama itu yang saya Yang sebagai penang jawabnya itu Visa Magang Yang kedua itu visa Tokutegino Yang ketiga itu adalah visa Gijinkoku Gijinkoku teh Baru dengar saya Baru dengar ya Oke Saya jelaskan satu-satu ya Jadi kalau yang pertama visa Magang Itu Minasang Aduh Gampang sekali kalau visa Magang itu Kebanyakan syaratnya tidak perlu sama sekali sertifikat bahasa Oh wow Kalau visa Magang ya Tidak perlu sertifikat bahasa Oke oke Kecuali memang ada satu bidang kerja itu namanya Perawat Lansia atau Kaigo ya Itu Dia butuh sertifikat bahasa minimal N4 Nah no kang harus ada tetap ya Harus ada ya Untuk satu aja Sisanya tidak perlu sertifikat bahasa Seperti itu ya kalau Magang Oke Kalau visa Tokutegino Nah ini Tokutegino itu yang sekarang lagi banyak-banyak banget Yang dicari sama orang-orang Indonesia yang mau ke Jepang ya Kayak gitu Kayak gitu Banyak sekali juga bidangnya di dalam Tegino ya Berapa belas tuh ya kalau nggak salah ya Ada 14 bidang Tapi tesnya yang baru ada di Indonesia itu baru ada restoran Terus ada pengawalan makanan Ada juga Ini apa sama perawat Lansia ya Kaigo Habis itu ada Apa namanya Nogyu Itu pertanian Atau perkenakan Kayak gitu ya Habis itu juga ada Hmm Apa Namanya Gio-gio 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 itu jadi perikanan Perikanan Oke Habis itu juga Ada building cleaning Ada Hmm Apa Ada kot Ya yang bakal ada rencananya sih Ada konstruksi juga bakal ada Perkotelan juga bakal ada Jadi banyak ya Banyak ya Banyak sekali bidangnya teman-teman Banyak sekali bidangnya ada 14 ya Tapi memang baru ada beberapa di Indonesia Tapi sudah hampir semua ada di Indonesia Tadi kalau misalnya di itu mungkin sekitar ada 11 Wow Tesnya di Indonesia Bisa tes di Indonesia ya Seperti itu Dan yang terakhir tadi ada Ada Gijinkoku Biza Gijinkoku Biza Itu sebenarnya Gijinkoku itu singkatan Oh ya Gijinkoku itu singkatan Dari Ginya itu Gijutsu Gijutsu Artinya itu Engineer Visa Engineer Oh ya Jadi Visa sebagai ya Engineer Terus abis itu Jingnya adalah Jimbung Chishiki Wow Jimbung Chishiki Bahasanya berat-berat memang Karena bahasa Jepang Jimbung Chishiki itu artinya adalah Berarti dia Visa Specialist in Humanities Kesannya kayak gitu ya Oke Yang terakhir Kokunya itu adalah Kokusai Giyomu Kokusai Giyomu itu berarti Internasional Services Kayak gitu ya Jadi Ada tiga kalau Gijinkoku Dan yang paling berat sebenarnya Kalau Gijinkoku Pastinya ya Tapi rata-rata orang mungkin Akan lebih ke Megang Atau Tokotegino Zaka ya So Seperti itu guys Jadi ada bermacam-macam Visa nya juga Itu persyaratannya Pastinya ya Iya Kalau Tokotegino Persyaratannya itu Yang pasti adalah Harus wajib ya Punya antara dua Sertifikat Bahasa JLPT N4 Atau JFT Basic A2 JFT Basic A2 Ya Sering aku bilang kan Teman-teman Minimal kalian harus Sudah punya itu dulu ya Itu yang pertama Nah Kayak gitu Berarti Kerja atau studi di sana Istilahnya Gampang Tapi syaratnya itu Yang harus kalian Menuhi Seperti itu guys Hai 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 Dan bidang kerjanya juga Sebenarnya cukup luas juga Luas Banyak sekali ya Tapi kira-kira Bidang pekerjaan apa sih Yang paling banyak dibutuhkan Mungkin beda halnya Dengan yang diminati ya Kalau itu yang dibutuhkan Di Jepang itu apa sih Bagus Pertanyaannya bagus sih Iya kan Kalau misalnya Kalau kita lihat ya Di program-program Yang ada Visa-visa yang tersedia Yang umumnya ada Kalau di kerja Dikerja itu Dia di Magang Itu ada Kaigo Caregiver Caregiver atau Perawat Lansia Seperti itu Tadi saya juga belum Ngejelasin untuk yang bagian Studi ya Tadi kan yang kerja Iya Ya studi Kita coba Studi ya Itu sebenarnya ada Tiga cara Kalau lewat OHM Itu yang pertama Studi Atau ya Itu dana mandiri Jadi sekolah ke Jepang Dana mandiri Dana sendiri Ya dana sendiri Itu biayanya memang besar Tapi kalian tidak butuh syarat Yang terlalu ribet Intinya adalah Kalian punya uang Kesannya kayak gitu Kalau kalian punya uang Sekitar 100 juta Kurang lebih Gampang lah ya Itu bisa pergi ke Jepang Ya Karena Karena itu memang biayanya Memang kalau Sekolah ke Jepang itu Memang mahal Ya Tapi Ada juga di kami Kalau memang yang kalian tetap Pengen sekolah nih ke Jepang Pengen sekolah ke Jepang Tapi saya tidak punya uang Sampai 100 juta Misalnya gitu ya Kurang lebih bersihnya segitu kan Itu kita ada namanya Beasiswa Kaigo Jadi sama Kaigo lagi Caregiver juga Tapi dalam bidang studi ini maksudnya Jadi nanti Pembagiannya Kan dibilangnya beasiswa Berarti sekolah Sekolah dong Berarti nanti ke Jepang Itu kalau misalnya Beasiswa Kaigo Berarti dia nanti ke Jepang Itu sekolah bahasa dulu Ah oke Sekolah bahasa dulu 6 sampai 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun Itu Kalian juga harus syaratnya Sebelum berangkat Ada punya yang 4 atau yang 3 Oke pastinya ya Setelah Misalnya sekolah bahasa Sudah beres Lanjut ke Semong Gakko Atau sekolah kejuruan Oke Sekolah kejuruan Itu di bidang Caregiver Caregiver ya Di bidang Perawat lansia itu Oke Itu selama 2 tahun Nah Setelah itu Akan ada ikatan dinas Karena beasiswa itu sebenarnya Dibayarkan Dibayar oleh pemerintah Prefektur Jepang Pastinya Dan kalian nanti akan Dinas selama 5 tahun Itu di Apa ya Sisetsu Kalau istilah bahasa Jepangnya Di tempat fasilitas Rumah sakit lansianya Oh Bekerja sebagai caregiver Seperti itu Sebagai perawat lansia Nah yang satu lagi Nah yang satu lagi Kalau misalnya kalian Tidak tertarik ya Dengan misalnya Perawat lansia gitu ya Sebenarnya ada satu lagi Itu namanya Beasiswa Engineer 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 ya Tapi untuk yang beasiswa Engineer ini memang harus Minimal lulusan D3 Atau S1 Teknik Nah Syaratnya itu ya Syaratnya teknik ya Jadi tekniknya juga ada 5 Teknik yang pertama Itu teknik industri Industri Teknik yang kedua Itu teknik mesin Mesin Teknik ketiga Itu elektro Yang keempat Itu IT Yang kelima Itu robotika Uh Robotika kok masih jarang denger sih Mungkin ada mungkin Iya Ada ya Di Bandung Kayaknya juga ada ya Kalau yang setau saya Itu ada di Beberapa universitas swasta Juga ada Untuk robotika Seperti itu Oke berarti benar-benar teknik Anak teknik nih ya Berarti ada beasiswa Untuk anak teknik juga Tapi pastinya harus dilengkapi Dengan kemampuan berbahasa juga Benar Dan syarat minimalnya Kalau misalnya Apa ya Beasiswa engineering ini Dia harus setidaknya punya N4 Setidaknya N4 Ya kayak gitu Nanti kalau misalnya Kalian berangkat tuh Dengan beasiswa engineer Itu kalian akan setahun Sampai dua tahun Bahasanya Tapi ditargetkan Wajib ya N1 Wajib N1 Karena memang Kalau bagian teknik ini Kan udah bahasanya Bahasa yang benar-benar sudah menjurus Lebih spesifik lagi Gitu ya Banyak sekali kuasa kata yang pasti harus kalian kuasai dong Jadi target kalian adalah lulus N1 guys Ya N1 N1 dalam 2 tahun lulus Tapi pasti bisa Pasti bisa Karena murid saya pun belajar ya Murid saya belajar Selama sebulan Dua bulan Di OHM Dia bisa N3 lulus Oh my God Dan nilainya bukan pas-pasan 126 Ini kembali lagi ke Apa istilahnya Kembali lagi ke Muridnya Bagaimana Niyaknya mau kemana Seperti itu ya Luar biasa Dan semuanya murah Untuk beasiswa ini Dananya biayanya Pasti pada penasaran Soal biaya Berapa nih biayanya Nah kalau misalnya yang Apa Kaigo ini ya Yang ke Beasiswa Perawatan Dia Biayanya Itu hanya biaya dokumen ke kami Iya Biaya dokumen itu Dengan yen ya 50.000 yen Atau 5 man Kayak biaya dokumen itu ya 5 man Ditambah Dengan biaya Pesawat Pesawat Jadi sekitar Kurang lebih kalau rupiah Berarti 10 juta 10 juta ya 10 juta saja Sudah bisa ke Jepang Dan lama Itu dia teman-teman Minimum banget lah 10 juta Bisa lah ya Nabung-nabung ya 10 juta masih bisa ya Daripada 100 juta Yang tadi pertama ya Terus kalau misalnya Yang beasiswa engineer Berarti kalian Cuma mengeluarkan Biaya dokumen saja Dokumen saja Biaya dokumen 5 man Karena kenapa Karena nanti Pesawatnya Dibiayai Ditanggung Ya Menarik sekali Ini banyak info-info yang Pastinya berguna kan Buat kalian Coba langsung dicatat aja guys Barangkali ini Ada anak-anak jurusan teknik Atau mungkin yang udah Jurusan perawat Juga bisa langsung nih Kayaknya ya Lebih mudah lagi Lebih mudah lagi Seperti itu Oke Tadi selain ada persiapan Mungkin uang Dan juga dokumen-dokumen Kira-kira persiapan Apa lagi sih Yang harus kita siapkan Kalau misalkan Kita mau studi Atau magang ke Jepang Ya yang pasti Yang pertama bahasa ya Bahasanya harus ya Bahasanya harus bisa Karena mau ke Jepang Bisa nggak pakai bahasa Indonesia Nggak bisa Bahasa Inggris Oh Orang Jepang itu Bahasa Inggrisnya lebih buruk Daripada kita ya Malah kita kalau ke Jepang Bahasa Inggris kita akan Kuat banget Oke Bahasa harus disempurnakan Minimal N4 mungkin ya Ya Secara Mungkin secara Sertifikasi mungkin Anda belum punya N4 Minasang belum punya N4 Tapi harus secara ngomong Ya Ngomongnya setidaknya Harus bisa N4 Setidaknya harus bisa Kalau mau nyaman Di Jepang Iya dong Nanti mau ke toilet aja Susah kan repot Guys Bisa ngomong ya kan Oke Selain persiapan itu Persiapan bahasa Mental Mental gimana Karena kan Pasti berbeda negara Berbeda culture Bener nggak sih Tepat sekali ya Jadi sebenarnya Daripada bahasa Ya sebenarnya Yang paling utama Malah mental Mental guys Terutama Ya kita Bayangin Yang belum pernah sebelumnya Keluar dari rumah Zona nyaman kalian Tiba-tiba Kalian harus Keluar dari rumah Dan bukan keluar kota Tapi keluar negara Ya Jadi mental itu utama Kalian bahasa Jepangnya Hancur Kalian nggak bisa ngomong Bahasa Jepang Tapi kalian pede Itu bisa survive Masih bisa Mental ya Nomor 1 ya Tapi kalau misalnya kalian Kalian bahasa Jepang aja Gok punya sertifikasi N3 JLPT N3 Nilainya sempurna Pas ngomong Karena Kena mental duluan gitu ya Emotional damage gitu ya Udah Itu nggak bakal Nggak bakal bisa Cuma ditanya Anak tau Nansai Ya Deska udah Eh 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 Terus pinsan Wah Itu jangan nih Jangan sampai Berarti mental ya Ada nggak tips-tips buat ngelatih mental nih Biar kita Siap keluar gitu Karena aku pribadi nih Aku termasuk orang yang sebenarnya itu domestik loh Jadi Termasuk orang yang kaya nih Kalau keluar tuh bakal homesick gitu Nah ada nggak sih Kira-kira tips-tipsnya dari Bowosang mungkin Oke Kalau saya Saya bukan tipe orang yang lemah mental ya Jadi saya nggak Nggak apa ya Istilahnya nggak Nggak bisa melihat gimana nih Kalau misalnya Kalian yang lemah ya Mentalnya kayak gitu Tapi Kalian memang Kalau misalnya memang pengen ke Jepang ya Itu bener-bener kalian Yakinin diri kalian Tujuannya apa Buat ke Jepang Apakah cuma buat main-main Apakah buat mencari uang Apakah untuk apa Itu harus jelas Karena sebelum berangkat ke Jepang Kalau tujuan kalian udah jelas Itu nanti dari progres belajar Dari apa ya Maksudnya mood kalian untuk lanjut terus Apa ya Sesibuk apapun kesibukan kalian Itu kalau misalnya tujuan kalian Untuk belajar bahasa Jepang Untuk ke Jepang sudah jelas Itu pasti akan lancar Akan kebentuk tuh Akan kebentuk sendiri Ya mulai dari niat Niat ya Pasti deh benar Visi misi juga Visi misi udah jelas Pastinya ya Oke Dan sekarang ini ada juga Beberapa pertanyaan ya Dari followers kita Pastinya juga Pengen nanya-nanya Lebih lanjut Kepok tentang Studi ataupun Manggung di Jepang Boleh ya Boleh silahkan Oke Ada 5 pertanyaan Oke 5 ya Oh Kita langsung saja tanyakan ya Nah pertanyaan pertama Ini ditanyakan begini Kalau misalkan Saya berhijab Oke Kemudian Ingin bekerja di sana Kira-kira Gak apa-apakah Atau mungkin ada Bidang-bidang tertentu Yang misalkan nih Melarang Atau seperti itu Adakah? Oke kita bahasnya Karena berhijab ya Betul Misalnya dari caregiver deh Yang memang benar-benar Banyak sekarang Longongan untuk Bekerja di bidang Keperawatan lansia ya Beberapa Shisetsu Atau Kita bisa bilang Apa ya rumah sakit lansia Itu Memperbolehkan Memakai hijab Selama Tapi ada dengan syarat ya Jadi ada syaratnya Itu Ketika Kan nanti Kalau misalnya Yang namanya merawat lansia Pasti ada berhubungan Dengan memandikan lansia Yang kayak gitu ya Itu Harus Kalian sebenarnya Mengganti hijab kalian Dengan kayak penutup Ada kayak Khusus Kayak gitu ya Oke Saat itu kalian harus Membuka hijab kalian Berarti Ada beberapa sikon Harus Kenapa Seperti itu Karena Istilahnya Kalau misalnya Di perawat lansia Gitu ya Di Jepang Apa sih penyakit Mandasang mungkin Penyakit yang paling banyak Kenapa Lansia itu Pada masuk Shisetsu Perawat lansia Kenapa ya kira-kira ya Oke Penyakit yang paling banyak Penyakit itu adalah demensia Penyakit tua Penyakit tua Penyakit tua Demensia Yang namanya orang demensia Itu moodnya akan labil Moodnya labil Kadang dia baik Kadang dia galak gitu Terutama ketika disuruh mandi Tidak Gitu ya Nah kalau kamu pakai misalnya gitu ya Ini terjadi kalau misalnya pakai hijab Gitu ya Itu ditarik bisa kecekek gitu Kamu bisa Bisa ikutan Ditambah dia nggak bisa jalan Misalnya kan berat juga gitu ya Jadi makanya Beberapa situasi harus dilepas Harus dilepas Ya ada situasi kayak gitu Tapi Masalah nggak nggak masalah Nggak masalah Makanya nanti ketika Kan pasti sebelum kerja ada wawancara Betul sekali Nah ketika wawancara itu Kalian Akan ditanyakan bagaimana hijabnya gitu Kalian harus beritahu Harus menjelaskan Menjelaskan Kesannya kayak gitu Ya saya tidak masalah Tidak masalah ya Ketika memang harus dilepas Saya akan lepas Tapi saya Meminta untuk Ketika memang harus Tidak ada Perlu dilepas Saya ingin tetap memakai hijab Nah Jadi jawablah seperti itu ya Kalau diwawancara Dengan bahasa Jepang Katat guys Oke Pertanyaan menarik nih Berikutnya ada lagi nih ya Kalau untuk persyaratan fisik Untuk berangkat ke Jepang Jadi perlu Perlu diperhatikan kira-kira apa saja Misal katakanlah Buta warna Ya kan itu kan ada sebuah Misalkan Apa ya Kayak cacat keturunan gitu ya Atau kurang tinggi Tapi dia normal Misalnya Nah hal-hal seperti itu Berpengaruh atau tidak Oke Kalau itu pertanyaan bagus ya Jadi memang tergantung dari jenis kerja yang kalian ramar ya Kalau yang pengalaman kami Bidang konstruksi ya Magang Itu buta warna tidak masalah Ah Buta warna malah tidak masalah Tidak masalah Ya tetap harus kuat ya Ya tetap harus kuat ya Sama yang harus diperhatikan Orang Jepang yang gak suka Ya itu adalah Ini Berat badan Berat badan Ya jadi kalau terlalu overweight juga Itu tidak baik Tidak baik ya Jadi kalau kalian mau ke Jepang Dari sekarang Diet ya Olahraga Diet gak masalah ya Gak juga gak masalah Cuma maksudnya olahraga Jadi tetap stamina itu terjaga Stamina perlu banget Stamina Postur tubuh kan Dengan kita rutin olahraga itu pasti akan Pasti terbentuk ya Terbentuk Iya karena kalian bakal kerja di lapangan guys Untuk bidang ini Jadi kalau untuk buta warna tidak masalah ya Tinggi badan juga kayaknya Mungkin masih bisa diatur ya Ketika wawancara mungkin Si bosnya suka sama kalian Bisa jadi ya Bisa jadi Ada sikon-sikon seperti itu juga loh teman-teman Alright begitu Jadi tergantung dari bidangnya ya Yes Next question Sugino Shitsmo Kalau misalnya daftar dahulu programnya Baru tes JLPT Bisa gak? Praktis gak sih kayak gitu? Oke nah yang ini sedikit ambigu ya Jadi kalau misalnya Ada beberapa memang yang menerima sebelumnya Tapi kami berharap sih Kalau misalnya memang mau Apa ya Ikut program ke Jepang Ya kalian harus lengkapi dulu Syaratnya gitu Setidaknya apa ya Jadi sertifikat bahasa itu seperti kuncinya Betul Kalian gak bisa buka pintunya Kalau gak punya kuncinya kan Kesannya kayak gitu Ya jadi Sebaiknya punya dulu ya Kalau misalnya belum punya gimana Ya belajar Berarti kan belajar Silahkan di OHN Di Wagomu bisa Nah itu guys Kayak gitu ya Lengkapi dulu lah persyaratannya Baru daftar ya Baru daftar Iya sesuai urutan aja deh guys Tapi menarik sekali pertanyaan ya Oke next question ini juga bagus sekali Maksimal umurnya berapa ya kak? Untuk misalkan magang gitu Katakanlah dia sudah 30 tahun Masih bisa gak sih? Oke Memang sebenarnya untuk batasan umur ya Untuk batasan umur memang sebenarnya secara tertulis itu tidak ada Tidak ada Tidak ada Kebanyakan perusahaan tidak menuliskan Maksudnya batas umurnya maksimal berapa kebanyakan ya Tapi ada juga Tapi ya kita logika aja Perusahaan di Indonesia aja pasti akan mencari Apa ya Istilahnya Fresh graduate Yang masih muda Yang Walaupun tidak menutup kemungkinan Banyak yang mendaftar ke kami juga yang tua Jadi memang kembali lagi nanti ke kemampuan bahasa Tapi Pasti perusahaan juga akan prefer yang masih muda Kenapa? Karena potensinya masih banyak Karena orang Jepang itu ketika merekrut seseorang Mereka menganggap Apa ya Pekerjaan mereka adalah harta mereka Jadi Apakah masih bisa di invest atau enggak nih Orangnya gitu kan Kalau misalnya sudah terlalu tua juga kan Sudah ini ya Ya tapi Berapa maksimal tuanya misalnya Kalau dilihat sama orang Jepang ya Masih 30an itu masih no problem Sebenarnya Masih no problem Mungkin as long as look kalian pun muda Segar Ya tetap gengki semangat Kayak gitu ya Harus gengki Harus gengki ya harus semangat So 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 Begitu ya jawabannya teman-teman Nah pertanyaan terakhir Biasanya nih ya dikirim ke kota-kota mana Aduh dikirim ke kota-kota mana Bergantung lagi ya Ya tergantung lagi Kalian dapat pekerjaannya di perusahaan mana Karena di Jepang itu semua Ya Indonesia dimana-mana Karena ada perusahaan Merata ya tapi biasanya ya Kenapa Merata ya Atau mungkin banyakan di Tokyo Diperlukannya Atau daerah yang misalkan banyak pabrik Atau banyak rumah sakit Oke oke Rata-rata gimana sih Bagus Pertanyaannya bagus sih Jadi kalau misalnya memang untuk Apa ya Kerja di Jepang Memang nanti tergantung kalian bidangnya Apa lagi Sekali lagi ya Kembali ke bidang Kalau bidangnya pertanian Di Jepang itu pertanian ya Pasti akan lebih ke daerahnya ke atas Atau ke bawah Lebih ke bawah gitu kan Di Hokkaido Setuju ya Misalnya di Banyak gak sih Yang di bagian-bagian bawah gitu ya Seperti itu ya Tapi kalau misalnya kalian kerja Misalnya kayak konstruksi Konstruksi dilakukannya di mana Ya di kota Berarti kalian akan kerjanya di tengah kota Oke Jadi balik lagi Bidang kalian apa Itu guys Baru nanti kalian bisa riset dulu ya Benar Misalkan perusahaan mana nih yang perlu Gitu dan itu terletak di daerah mana Kalian bisa cari sendiri Mandiri aja sih kalau gitu ya Oke Jadi tadi udah sesi tanya jawab ya Dari followers Instagram kita Nah sekarang mungkin Sebelum kita berpisah nih Waduh sebentar sekali ya Sesinya ya Kira-kira ada pesan-pesan apa gak nih Buat Nina Sang yang menonton disini Kira-kira Buat mereka yang Lagi punya niat nih Untuk studi Atau magang di Jepang Pesan dari Bowo Sang apa nih Biar mereka tetap semangat Semangat Oke Pesan saya Yang pertama Siapkan mental anda ya Karena orang Jepang tidak suka mental tempe-tempe Ayo Indonesia loh Mental tempe jangan ya Enggak boleh ya Harus mentalnya pertama dipersiapkan Yang kedua bahasanya Oke Kunci ke Jepang itu bahasa selalu Pokoknya bahasa kalian Mantepin lagi Pokoknya terus Mau belajar sendiri Mau belajar dimana Mau belajar sama guru sama sensei Sama OHM lewat Youtube Terserah Yang penting kalian Bahasanya mantepin Baik mungkin nanti Terbukti secara sertifikasi Maupun secara ngomong Ya gitu Karena belum tentu yang punya Sertifikasi JLPT yang kayak gitu udah punya Tapi ketika ditanya Kalah sama orang yang belajar otodina Kita Gak tau Kembali lagi ke Bahasa kalian harus dimantepin Yang ketiga Apalagi nih Siapkan finansial kalian Ya karena gak ada yang gratis buat Kalian mau untung besar ya tetap Kalian butuh modal ya Jadi finansial kalian tetap harus ada Menabung gak Mungkin sambil kerja-kerja ya Mungkin sambil les Sambil kerja juga Masuk dulu di Indonesia Lumayan Banyak Itu dia Wah bermanfaat sekali Sharing hari ini Thank you banget buat Bosang Pastinya temen-temen J Family disini Juga merasa Wah ini nih yang kita Cari-cari Ilmu seperti ini Yang cuma bisa didapatkan dari Bosang Arigatozaimasu Arigatozosa Oke Dan buat temen-temen juga Jangan lupa mungkin Kalau misalkan mau tanya-tanya info tentang Magam Studi bisa ke OHM ya Bisa datang aja langsung Ada social media ini Barangkali mau dipromosikan terlebih dahulu Atau info-info nya Boleh di Instagram ada At OHM Study Jepang gitu ya Atau ya kalian bisa search lah di Google OHM Study Jepang itu pasti sudah langsung ada Semua keluar langsung aja di Google ya Semua keluarnya info-info ya Oke begitu temen-temen Thank you banget sekali lagi buat Bosang Hai Dan kita juga akan bertemu lagi deh Konten-konten berikutnya So kalau begitu Sampai bertemu lagi Matane Hai Matane Tengah 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 Is Terima kasih.